Bisa kita tepati bersama-sama, bisa kita ambil bersama-sama, tapi juga ada proses berbagi secara bersama-sama. Ini salah satu konsep Cummins. Cuma, di dalam prakteknya orang hanya mengatakan Cummins itu bekerja untuk di wilayah Natura Ristos, sumber daya alam. Kota tidak. Dalam perkembangannya, tidak. Kota pun sekarang sudah menjadi salah satu bagian dari urban Cummins. Termasuk Cummins masyarakat yang tinggal di kota. Kampung kota itu adalah Cumminsnya warga kota. Saya juga mencari di beberapa peta lama yang sudah ada di kota Bandung, tahun 1920, 1930, 1950, 1960. Menariknya adalah selalu ada bagian hijau. Tadi Pak Yudin juga sudah menyampaikan ada bagian hijau yang selalu disebut kampung. Tak pernah terpetakan batas, garis, lain sebagainya. Dan itu selalu dipetakan ulang. Selalu ada dan selalu berkembang. Di kota Bandung bahkan, peta tahun 1920 itu, Bandung dan sekitarnya, itu sangat tampak beberapa titik. Sangat tampak beberapa titik kampung yang kalau kita tarik hingga pedagun di atas itu, masih bertahan hingga sekarang. Termasuk di kota awal sini. Itu yang saya kira, dan bahkan seiring dengan perkembangan kota Bandung, seiring dengan perkembangan kota Bandung, dan juga tren perkembangan kota Bandung, di beberapa titik serlihat sangat dominan besarnya, di beberapa titik tetap saja, tapi di beberapa titik seiring dengan perkembangan waktu, dia membesar. Nah, ini yang saya kira bisa juga kita melihat bagaimana kemungkinan-kemungkinan kalau seandainya terjadi proses-proses seperti yang terjadi di Dago Elos. Trend, pada eksternal itu adalah salah satu yang ingin disampaikan oleh Pak Alpuddin, trend, kemampuan kapital, kalau bahasa sederhananya untuk gaya sati di daerah Dago Elos, bagaimana, kita sebut saja konspirasi, ada satu perusahaan yang kemudian berkonspirasi dengan pemerintah daerah, menerbitkan sebuah sertifikat, yang saya kira sertifikat perponding egenom itu, itu rata-rata hasil dari perubahan ketika kita beralih dari masa kolonial saya bangsa WPK. Yang bisa jadi juga, banyak sekali sertifikat-sertifikat seperti ini bertebaran di kota Bandung, tapi tidak pernah bisa dibenarkan lagi posisinya. Nah, mengenai produk hukum ini, saya kira juga nanti teman-teman bisa mengerjakan bahwa di beberapa titik yang juga sama, seiring dengan pembesaran wilayah kampung di kota Bandung, seiring juga dengan bagaimana perkembangan trend pembangunan di kota Bandung, ada beberapa daerah yang kemudian Bandung diubah sebagai wilayah pembangunan untuk penyempat struktur. Maka wilayah kampung tersebut bersiap-siap saja ada yang kemudian kalau yang trend sekarang misalnya ya, saya enggak tahu nih si perusahaan yang ada yang sekarang di Dagolis ini punya kepentingannya apa-apa karya lestat kah, apakah untuk kepentingan para wisata kah, pembangunan hotel kah, atau apapun juga. Tapi yang juga kita bisa baca adalah Dago Atas ini selalu menarik minat orang untuk datang. Apalagi trend sekarang untuk terus membawa arus kepentingan kapital di Dago terutama, itu mungkin membuat wilayah-wilayah yang dianggap, tadi kamu sudah memulai dengan yang dianggap umum, yang tidak baik, itu di situ. Terima kasih telah menonton!